di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu wifi bagaimana topologi dan cara kerjanya cuma di video akhir itu saya sebenarnya mau mempraktekan bagaimana cara menyambungkan RJ menyambungkan kabel ke konektor RJ45 tapi berhubung waktu dan kesibukan menghalangi jadi di video kali ini di part 2 ini bagaimana cara menghasilkan uang dari wifi akan saya jelaskan let's check it out ya di dalam penyambungan wifi di dalam penyambungan perangkat-perangkat wifi ada beberapa kabel yang yang biasa digunakan yang pertama menggunakan lan yang kedua menggunakan fiber optik tapi yang sekarang saya contohkan adalah yang menggunakan lan terlebih dahulu lan itu ada macam-macam ya ada ada outdoor ada indoor ada juga yang cat5 ada yang cat6 cat8 mungkin ya tapi yang jelas lan itu setiap 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 tipe dan setiap setiap sambungan punya dua model yang pertama itu model strike yang kedua itu model cross nah fungsinya strike sama cross nanti akan saya jelaskan atau satu persatu cuma nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuatnya nih kalau tipe strike saya saya buahkan contoh nih ini tipe strike strike itu Hai yang ujung dan ujungnya urutan kabel dan warnanya harus sama nih saya kasih contoh lihat ya disitu lihat dari yang satu ke yang lain sama tuh dari mulai putih orang-orang hijau putih biru-biru putih hijau coklat putih coklat dan ini juga sama tuh seperti itu sama putih orang-orang hijau putih biru-biru putih hijau coklat putih coklat ini yang bentuk strike jadi harus sama dari kedua sisinya kalau dimulai dari orang sini juga harus mulai dari orang kalau sini mulai coklat juga harus coklat nah sedangkan yang cross yang cross itu ini saya ada contohnya yang cross kabel cross itu sebentar kabel cross itu modelnya sebenarnya hampir sama dengan strike cuma bedanya by default warna kan ada 8 ada orang dan gabungannya putih orang ada juga hijau gabungannya putih hijau biru gabungannya putih biru dan coklat gabungannya putih coklat nah by default atau standar internasional standar nasional maksudnya standar nasional yang biasa digunakan oleh teknisi 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 yang sudah biasa menggunakan kabelan itu menggunakan pin 1 ini ya pin 123 dan ke-45 tidak ke-6 ya pin 123 dan 6 itu digunakan untuk data sedangkan lima em 123 berarti 4578 457 sama 48 itu digunakan untuk power menggunakan adapter powernya power DC harusnya berbagai macam ya ada yang menggunakan poe ada yang langsung adapter juga bisa tapi by default itu yang empat pin itu digunakan untuk power sedangkan yang empat pin yang lainnya digunakan untuk data jadi untuk tipe cross tipe cross itu yang dirubah hanya warna datanya saja pin 123 sama pin 6 bisa dilihat disini di satu ujung putih orang-orang habis itu hijau putih kesananya sama ya biru putih eh biru biru putih habis itu hijau coklat putih coklat nah perbedaannya putih orang dan orang itu dirubah menjadi hijau putih dan hijau sedangkan yang disini ada hijau putih dirubah menjadi orang putih yang di pin 6 disini hijau dirubah disini menjadi orang hanya itu aja perbedaannya karena menggunakan pin 123 dan enam nah oke saya akan contohkan bagaimana cara krimpingnya ini yang cross ini ya ini yang cross ini yang strike saya contohkan yang strike saja dulu karena yang biasa digunakan yang strike cross itu biasanya digunakan untuk eh apa namanya menghubungkan dua perangkat yang sama contohnya dari eh apa ya dari laptop itu contohkan katakan dari laptop ke laptop server katakan Windows Windows server sama satunya Windowsnya Windows biasa Windows normal nah itu menggunakan kabel cross bisa jadi untuk komunikasi antar laptop nah lanjut nih dengan modalkan dengan modalkan ini tang RZ45 sebenarnya saya punya dua cuma yang ini udah agak rusak tapi lumayan masih bisa digunakan buat pemotong kabel nih pemotongnya ini tang yang biasa digunakan ini RZ45 nya dan kabelnya nih ya saya akan contohkan ini kabel yang sudah jadi sebenarnya tapi nggak apa-apalah buat contoh dipotong dulu ya tadi sudah dipotong dan ini kita kupas menggunakan alat kupas biasa ini satu set dengan tang printing yang hijau biasanya Oke kita kupas dulu ada beberapa lapisan untuk kabel outdoor ini kabel kabel outdoor ya yang pertama adalah lapisan luar ini ada seperti aluminium foil atau ini aluminium foil atau bukan tapi kayaknya sih aluminium foil ini kayaknya nih ada juga tembaganya ini untuk ground biasanya jarang ini digunakan ada talinya supaya tidak gampang putus dan ada plastiknya ini untuk melindungi dari berbagai cuaca Biasanya kalau outdoor digunakan dikab apa di genteng-genteng di di luar rumah lah di lokasi-lokasi terbuka Oke lanjut ada delapan pasangan ada empat pasangan maksud saya ada delapan ada delapan warna dan empat pasangan yang pertama ada putih oran-oran yang kedua ada hijau-putih hijau dan biru-putih biru dan coklat-putih coklat urutannya kalau strike nanti kalau lebih lengkapnya nanti saya akan sertakan gambar dari Google ya kalau strike itu seperti apa dan cross juga seperti apa tapi biasanya yang biasa yang umum dilakukan adalah yang umum digunakan adalah kabel strike Hai Oke lanjut ya eh dari mulai oran putih oran habis itu hijau-putih hijau-putih itu yang ini hijau-putih jadi habis itu biru biru ya diseling jadi hijaunya ini terpisah dari hijau-putih karena kita menggunakan pin 123 dan 6 jadi 45 dipisah antara 3 sama 6 dipisah walaupun kabelnya satu apa namanya satu warna nih satu pasangan hijau-putih sama hijau ya orang putih orang hijau-putih biru-biru putih hijau kalau coklat putih coklat kalau sudah dirapikan dirapikan terlebih dahulu hai oke Hai eh sudah kalau sudah di rap teratakan Hai lanjut nih posisi rj45 posisi konektor rj45 harus menghadap ke atas seperti ini pinnya di atas ada kuncinya di bawah nih harus seperti itu ngarepnya jangan kebalik sebenarnya sih boleh saja cuma agak mempersulit untuk proses krimpingnya ya kita masukkan awas ya jangan sampai salah ya jangan sampai tertukar ketika masuk biasanya ada yang apa namanya eh kembali ke posisi awal harusnya urutan warna seperti ini ada yang seling ada yang pindah warna pastikan semua ujungnya keluar di ini nih tembaganya kelihatan terlihat di ujung dari rj45 ini kalau sudah masukkan ke tangkrimping dan tinggal kita jepit saja oke ya boleh sekali dua kali boleh pastikan kunci terkunci kabelnya dengan kuat oke Hai that's it ini contoh kabel stride kabel cross nanti saja lah silahkan belajar sendiri oke jadi ujung sama ujungnya sama tuh dari warna putih oran hijau putih biru biru putih hijau coklat putih coklat ini bisa digunakan untuk menyambungkan berbagai perangkat wifi nah ini saya sebagai contoh ini router niru terpertama yang saya beli ini dari sudah sudah lama sudah cukup lama nih hampir satu tahun dan masih normal dari internet katakan internet itu internet itu disana ya katakan disana internet lah internet itu masuk ke manajemen bandwidth kalau kalian punya manajemen bandwidth silahkan gunakan dan nanti DVD lain video nanti akan saya jelaskan bagaimana cara setting mikrotik router bot untuk sebagai manajemen bandwidth dengan mode statik mode DHCP mode POE dan bisa menggunakan hotspot hotspot biasa kalau user pribadi menggunakan POE kalau untuk umum supaya kita bisa nyebar-nyebar dan menghasilkan uang itu menggunakan hotspot voucher nah ini contoh vouchernya nih ini contoh voucher yang saya cetak biasanya by default biasanya sebenarnya sih tergantung ada ada beberapa port nih ada beberapa ether nih kalau mikrotik namanya ether kalau di router biasa namanya port sebenarnya ada beberapa ether yang bisa digunakan sebagai sumber internet sebagai contoh saya masukkan ke ether satu nih ether satu atau port satu nih saya masukkan ini ini katakanlah sebelah sananya internet ya katakan ya dari sana kita ambil sumber internet terserah mau dari jinet mau dari tunnel mau dari VPN atau mungkin dari Indihome dari LJN CBN atau Astinet atau My Republic dan lain sebagainya banyaklah ISP yang bagus yang mana nanti akan saya jelaskan di lain video oke lanjutnya ini di port yang satu saya kata saya masukkan sumber internetnya katakan saja disana ada internetnya ini saya tidak konekkan dulu ya oke nah yang ether2 yang ether2 ini saya colokan ke hub hub itu yang ini hub ini hub nih ini hub ya ada lima port ini mah terserah yang mana saja sama seperti ether tadi terserah yang mana saja cuma yang ini tidak perlu disetting kalau yang router board manajemen bandwidth ini perlu disetting di dalamnya di dalamnya di dalamnya Oke lanjut dari sebentar dari dari yang ether2 ether2 masuk ke hub boleh langsung router boleh kalau hub itu sebagai penyebar kalau sebagai penyebar siapa tahu kita butuh beberapa router itu dari 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 manajemen bandwidth ke hub nah dari hub switch hub itu ya ya terserah lah saya saya tidak terlalu mempermasalahkan penyebutan ada yang sebutnya switch ada yang sebutnya hub walaupun beda sih sebenarnya ada switch sama hub beda sebenarnya tapi katakanlah sama ya oke ini dari hub masuk ke router kalau router tenda ini yang saya beli tenda model N301 eh ditulis ada port one oke ada power port one port 123 port one ini digunakan sebagai sumber internet port 123 bisa digunakan buat sebar lagi atau kalau sumber majarak jauh dan ini tidak memungkinkan kita pasang hub di tengah-tengahnya karena kabelan biasanya sepengalaman saya eh sebar-sebar wifi gitu ya pasang-pasang wifi di tetangga biasanya itu kalau sudah 80 meter itu data yang yang tertransfer atau terkirim ke router itu biasanya tersendat jadi usahakan minimal 80 meter kurang lah ya tergantung sih tergantung kabelnya kalau kabel yang bagus ya bisa tapi harganya lumayan ini saya menggunakan kabel yang standar Oke ini masuk ke port one Oh ya dari sini dia akan menyalurkan data Hai masuk ke HP dengan frekuensi 2,4 seperti yang saya jelaskan di video yang pertama tadi oke eh HP atau handphone handphonenya mana tadi handphone handphone saja Hai dari handphone tinggal kita sambungan saja ke router ini namanya wifi tinggal kita setting saja nama-namanya seperti apa oh iya ya nanti saya di lain video nanti akan saya jelaskan bagaimana cara setting router Hai baik itu router yang biasa seperti ini yang tenda atau router yang manajemen yang seperti ini router board atau juga nanti di lain merek lah ini yang tanda dulu yang tidak tanda N301 nanti akan saya jelaskan bagaimana cara setting dan memberi password ganti password nama-nama wifi kita ganti atau mungkin ini mode voucher nanti akan saya setting di lain video aja seperti itu sebenarnya cara kerja wifi itu jadi tinggal masuk dari internet katakan sebelah sana ada internet masuk ke port satu port satu ini manajemen bandwidth diolah disini internetnya diolah dengan pengaturan DHCP statik POE atau mungkin hotspot disambungan ke hub hub ini sebagai terminal jadi bisa ke port yang lainnya dan masuk ke router seperti itu cara kerjanya jadi tinggal kita sebar-sebar saja maksimal ini 80 meter tapi rekomendasi saya kalau digunakan buat usaha gunakan kabel outdoor yang pertama yang kedua ya harganya yang bersahabat tapi awet jangan menggunakan kabel indoor ini saya pernah pengalaman pakai kabel indoor kabel indoor itu yang sebentar saya ambilkan ini kabel indoor ini kabel indoor itu tidak ada pelindungnya jadi pelindung luar kalau dikupas kalau dikupas itu langsung kabel tanpa ada plastik tanpa ada aluminium foil dan tidak ada groundnya tembaga ground walaupun jarang dipakai ya tapi perbedaannya jauh lah dari outdoor oke jadi untuk mendapatkan mendapatkan uang dari wifi caranya gampang yang pertama cari sumber internet terdekat pastikan bandwidth yang dibeli atau langganan bandwidth kita itu cukup besar untuk penggunaan beberapa user cari sumber internet terdekat bandwidthnya lumayan besar yang ketiga siapkan alat-alat yang dibutuhkan tadi yang saya contohkan tadi ada ini tang krimping rj45 ini konektor rj45 dan kabel ya alat-alat pendukungnya seperti kayak apa kayak martil kayak ripet atau mungkin kayak lain sebagainya buat pendukung-pendukung supaya pemasangan terlihat rapi kayak isolasi atau mungkin seperti apa ya eh awat itu ya itu silahkan nanti sebagai pendukungnya ya jadi seperti itu jadi dari internet masuk ke benet manajemen bandwidth masuk ke hub masuk ke router dan tinggal kita sebar-sebar saja tergantung dari marketing kita seperti apa dan lain sebagainya untuk pemahaman lebih jelasnya tentang bagaimana setting router bagaimana setting manajemen bandwidth dan bagaimana cara sambungkan konektor f o ini ya ini htb konektor f o alatnya juga berbeda oke berbeda itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya oke terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like komen jika kalian suka silahkan share ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa ketika terima kasih